Hai 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 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3 Subtema 1 pembelajaran 6 Mengenai aneka benda di sekitarku Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Melakukan kegiatan musyawarah Yang kedua mengetahui fungsi benda Kelebihan dan kelemahan benda tersebut Yang ketiga menghitung ukuran Menggunakan satuan meter dan sentimeter Nah hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6 Ayo berdiskusi Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu Untuk mengerjakan proyek ini Kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah Tentukan kelompok yang terdiri atas 4 hingga 5 orang Nah sekarang tentukan 5 benda yang akan kamu selidiki oleh tiap-tiap kelompok Tuliskan hasil musyawarahmu di bawah ini Misalnya benda yang akan kami selidiki adalah Meja, kursi, jam, taplak meja, dan bala kasti Boleh juga yang lainnya Nah kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah Sekarang coba tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan Misalnya tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama Merasa adil untuk semua dan semua orang terlibat dalam hasil keputusan Lalu bagaimana cara menghormati pendapat temanmu Iya dengan cara menghargai pendapatnya Dan tidak mengejek pendapatnya Nah selanjutnya apa yang terjadi jika kita tidak menghormati pendapat temanmu Coba kalian ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah ya Tuliskan pada tempat yang telah tersedia Ajaklah orang tuamu untuk berdiskusi Sekarang ayo mencoba Setiap kelompok telah memilih benda Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi secara maksimal Apa bahan yang baik untuk membuat baun jendela Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca Nah untuk memecahkannya selidikilah bersama Langkah kerjanya adalah sebagai berikut Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki Pilihlah benda di sekitarmu ya Lalu isilah tabel di bawah ini Perhatikan contoh seperti pada nomor 1 Nama bendanya yaitu daun jendela Terbuat dari bahan kayu dan aluminium Kelebihan dari bahan kayu yaitu kuat Beberapa jenis kayu dapat bertahan hingga ratusan tahun Nah kelebihan dari bahan aluminium itu ringan Dan tidak dapat dimakan rayap Kekurangan dari bahan kayu dapat terkena rayap Dan mudah terbakar Kekurangan dari aluminium itu tidak tahan benturan keras Selanjutnya kita dapat menuliskan bendanya yaitu meja Bahan pembuatnya yaitu kayu Kita tulis pada tempat yang telah tersedia Lalu bagaimana kelebihannya? Iya, kelebihan meja yang terbuat dari kayu itu kuat Bahkan beberapa jenis kayu dapat bertahan lama Nah bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangan meja dengan berbahan kayu itu dapat mudah terbakar Dan bisa dimakan rayap Untuk yang lainnya coba kalian tentukan nama benda Lalu bahan pembuatnya Serta kelebihan dan kekurangan dari benda-benda tersebut ya Ajaklah orang tuamu untuk berdiskusi Nah sekarang ayo menulis Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu Yang pertama penjelasan bentuk benda Mulai dari warna, ukuran, dan bentuknya Lalu fungsi benda tersebut Yang ketiga alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut Yang keempat menyebutkan kelebihan bahan tersebut Yang kelima menyebutkan kekurangan bahan tersebut Nah sekarang ayo mencoba Meteran gulung disebut juga meteran saku Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu Siti akan menata ulang kamar tidurnya Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini Nah bantulah Siti menemukan ukurannya Yang pertama 254 cm Jika kita ubah ke dalam bentuk meter ditambah cm Menjadi 2 meter ditambah Iya 2 meter ditambah 54 cm Lalu yang B 390 cm Jika kita ubah menjadi bentuk meter dan cm Berarti menjadi 3 meter ditambah 90 cm Benar sekali Nah untuk yang C, D, E dan E Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya Begitu juga untuk nomor 2 dan nomor 3 Terima kasih telah menonton! Untuk kegiatan bersama orang tua Berdiskusilah bersama orang tua Diskusikan tentang jenis meteran kain Yang diperlukan untuk membuat baju Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah Bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati